Saya lebih memilih angket, karena persoalannya politis. Karena kalau ke MK, cuma 14 hari, angket 60 hari. Harus puas, karena kerja sudah dilakukan, hasil sudah didapatkan, dan proses KPU kemarin manual berjenjang itu detail sekali. Masing-masing punya hak untuk menyampaikan. Bahwa target tidak tercapai, itu evaluasi bersama. Nasdemnya kan partai, aminnya ini koalisi. Dan saya mendukung Mas Anies maju ke MK, kalau memang didapatkan banyak fakta, walaupun saya lebih memilih angket, karena persoalannya politis. Karena kalau ke MK, cuma 14 hari, angket 60 hari. MK akan memiliki fakta di lapangan, kalau angket politis. Jadi kalau ada ucapan selamat dari Nasdem tadi malam itu, udah urusan pribadinya Nasdem? Nasdem punya kewenangan dan kemandirian. Dan itu tidak masalah, kalau menurut Mas Mardani, mewakili tim Nasamin itu tidak masalah? Saya tidak ingin mewakili tim Nasamin, nanti tanya sama Mas Dirman kayaknya. Kalau buat saya, sebagai orang PKS, wajar. Ya partai punya kemandirian. Saya yang dorong. PKS, Bang Muzamil setuju, banyak sekali yang setuju. Kan teman-teman tadi lagi komunikasi nih, dengan khususnya teman PDP. Saya bilang jangan menunggu, kita mulai aja dulu. Gulirkan dulu, nanti yang lain ikut. Detailnya teman-teman sekretariat jenderal yang tahu, tapi saya pribadi dari kemarin siap untuk tanda tangan hak angket. Biar terbuka lah. Kalau ada kecurangan terbukti, kalau nggak ada juga terbukti. Jadi case close. Saya ketemu beberapa Mbak Lulu dari PKB, Mas Tobas, dan beberapa yang lain, semangat sekali dengan hak angket. Nah itu keputusan Piminan. Mungkin sebentar lagi. Kalau saya berharap, minggu besoknya udah ada yang gulirkan hak angket. Berharap minggu ini, dengan harapan setidaknya dalam masa sidang ini bisa diproses begitu? Betul. Ajuannya. Biar kita tahu demokrasi kita maju atau mundur.